Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung Surah Al-Hajj ayat 77 Hendaklah kita berbuat kebaikan agar kita beruntung Begitulah Allah SWT memerintahkan muslim, mu'min Agar senantiasa berbuat kebaikan Agar kehidupan mereka dunia wal akhirah akan mendapatkan keberuntungan Dan Allah SWT melalui lisan Nabi yang mulia SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih Nabi SAW telah bersabda dari Ibnu Umar RA Semoga Allah meridoainya Rasulullah SAW telah bersabda Al-Muslimu ahul muslim La yadlimuhu wa la yuslimuhu Orang muslim kata Nabi adalah saudara muslim yang lain Dia tidak menzoliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuhnya Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya Maka Allah akan memenuhi keperluannya Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang muslim Maka Allah akan menghilangkannya dari satu kesulitannya Dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim Maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat Inilah hak sesama muslim Senantiasa dijaga kehormatannya Menutupi aibnya satu sama lain Karena semua akan berdampak pada kehidupan akhirat seseorang Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda Dari Abu Hurairah radiyallahu'an Dari Nabi SAW bersabda Man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurubid dunya Nafasa'allahu anhu kurbatan min kurubi yaumil qiyamah Waman yassara'ala muqsirin Yassara'allahu alaihi fid dunya wal akhirah Waman satara musliman satara'allahu fid dunya wal akhirah Wallahu fi'awnil abdi ma'kana'al abdu fi'awni akhi Kata Nabi SAW Diriwetkan hadis ini oleh Bukhari dan muslim Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mu'min Satu kesusahan Saudaranya Dari kesusahan-kesusahan dunya Maka Allah Jalla Jalalu Akan menghilangkan darinya satu kesusahan Dari kesusahan-kesusahannya nanti pada hari kiamat Barang siapa yang memudahkan orang Yang mendapatkan kesulitan Maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim Maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat Allah akan selalu menolong hamba Selama hamba tersebut Menolong saudaranya Mudah-mudahan Kita menjadi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan Menjaga hak sesama muslim dan mu'min Dan Allah akan bimbing kita Di atas cahaya Hidayah Al-Quran Dan sunnah nabinya yang mulia Salallahu alaihi wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!